Kita ambil contoh misalkan ketika seorang wanita ini masuk usia 50 tahun Wanita ini akan mengalami fase menopolis, kondisi dia Hai sahabat Madika Care Kalian tau gak kalau para wanita ini dibekali sekitar 1-2 juta sel telur sejak dalam kandungan Namun seiring dengan pertamanya waktu ada sel telur yang dapat dibuahi dan ada yang gak dapat dibuahi Apalagi ketika kita usianya semakin bertambah terutama untuk wanita di atas 35 tahun ya Jumlah cadangan sel telur ini akan terus berkurang Nah pada video kali ini saya akan membahas kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan penurunan dari kualitas sel telur ini Coba kita bahas ya Langsung aja faktor yang pertama yang menyebabkan penurunan kualitas dari sel telur wanita adalah faktor usia Ini sudah pasti Karena kalau semakin bertambahnya usia maka semakin menurun juga tingkat kesuburan seorang wanita Kita ambil contoh misalkan ketika seorang wanita ini masuk usia 50 tahun Wanita ini akan mengalami fase menopolis Kondisi di mana seorang wanita sudah tidak lagi memproduksi sel telur Sehingga tentunya peluang untuk bisa hamil akan juga semakin menurun ya Kemudian faktor berikutnya yang menyebabkan penurunan dari kualitas sel telur wanita adalah berat badan Berat badan di sini dalam artian kalau misalkan si wanita mengalami kegemukan atau obesitas berat badannya berlebihan Karena kenaikan berat badannya berlebihan, obesitas pada wanita ini akan erat sekali hubungannya dengan ketidakseimbangan hormon Sehingga tentunya ini akan berpengaruh juga pada kualitas sel telur Sebagai contoh biasanya kebanyakan wanita yang bermasalah dengan berat badan, berat badan berlebih, kegemukan atau obesitas Akan cenderung mengalami siklus heart yang tidak teratur Sehingga itu tanda kalau misalkan hormonnya lagi bermasalah juga ya Jadi buat kalian para wanita tentunya penting sekali menjaga berat badannya tetap ideal Faktor yang berikutnya adalah kebiasaan merokok Ternyata kalian harus tahu juga wanita yang punya kebiasaan merokok Baik merokok secara aktif atau secara pasif Itu akan berdampak juga pada penurunan kualitas sel telur Gak cuma sel telur aja akan terganggu juga fungsi cervix atau melut rahim Dan juga saluran tuba indung telur Ternyata bahan kimia pada rokok ini bisa menyebabkan penuaan terlalu dini Atau kerusakan pada sel telur kalian Sehingga tentunya ini akan menghabiskan stok cadangan sel telur kalian lebih dini lagi Atau biasa kita sebut juga sebagai menopos dini ya Belum lagi kalau misal kita kebiasaan merokok Biasa erat juga dengan kebiasaan minum alkohol Buat para wanita kebiasaan minum alkohol ini juga ternyata berhubungan erat sekali dengan penurunan kualitas sel telur Dan faktor yang berikutnya adalah stress Jadi banyak yang menganggap kalau stress ini adalah hal yang wajar ya Yang namanya kita manusia hidup pasti pernah stress Tapi jangan salah ya kalau misalkan stress yang kalian alami terlalu berlebihan Terlalu berlarut-larut Pada wanita terutama ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon Yang tentunya itu juga akan berdampak pada produksi sel telur kalian Sehingga buat kalian para wanita tentunya perlu ya memanage stress kalian Supaya tidak sampai memengaruhi sistem reproduksi kalian Terutama dalam hal kesuburan Lalu pertanyaannya bagaimana tips supaya menjaga kualitas sel telur ini Tetap dalam kondisi baik atau optimal Tentunya dimulai dari perubahan pola hidup yang lebih sehat Hindari kebiasaan-kebiasaan hidup yang merugikan misalnya seperti tadi ya Merokok, kemudian minum alkohol Kemudian mulai untuk kalian berolah raga secara rutin 5 kali dalam seminggu sudah sangat cukup ya Kemudian juga istirahat yang cukup Istirahat ini akan membantu mengembalikan metabolisme tubuh kalian Menggantikan sel-sel tubuh yang rusak lebih baik Kalau misalkan kalian sering bergadang Tentunya itu juga berdampak pada masalah kesuburan juga Kemudian dalam hal makanan Sebaiknya kalian makan makanan yang lebih sehat Hindari makan-makanan yang olahan cepat saji misalkan Atau makanan yang manis yang tinggi sekali kandungan gulanya Itu juga akan menyebabkan gangguan kesuburan Lebih disarankan kalau kalian memakan makanan Yang misalkan sayuran hijau ya Yang tinggi sekali kandungan asam folat, vitamin E, dan vitamin mineral lainnya Seperti kangkung, bayam, brokoli Itu sehat banget buat kesuburan Atau bisa juga dari biji-bijian, kacang-kacangan Yang tinggi kandungan protein, omega 3, asam folat juga tinggi sekali Selain itu kalian juga harus mengurangi makanan yang terlalu berlemak atau berminyak Seperti contohnya daging-daging berlemak atau gorengan misalnya Lebih disarankan kalau makan daging Sebaiknya daging yang merah, bagian merahnya Hindari bagian lemaknya yang terlalu berlebihan Hindari goreng-gorengan juga Kemudian juga hindari mengkonsumsi karboidrat yang terlalu berlebihan Sebenarnya karboidrat bagus juga sih buat kesehatan ya Buat sumber tenaga kita Cuma kebiasaan orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan artinya Jadi kebiasaan makan nasi juga sebaiknya kita mulai kurangi ya Karena nasi itu kandungan karboidrat dan juga gulanya cukup tinggi Mungkin bisa diganti dengan nasi merah, umbi-umbian, atau kentang Yang mana itu juga sebenarnya sumber karboidrat baik juga ya Kemudian dibantu juga dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin atau suplemen Yang memiliki fungsi untuk membantu meningkatkan kualitas sel telur Saya ada contohnya seperti benamil ya Benamil ini adalah vitamin dengan komposisi herbal Yang fungsinya salah satunya adalah meningkatkan kualitas sel telur kalian Sehingga ini baik sekali juga buat kalian yang sedang program hamil Supaya program hamilnya lebih baik lagi, lebih berhasil lagi, lebih besar peluangnya Ya benamil ini nanti kalian bisa dapatkan di e-commerce, linknya nanti disematkan di kolom deskripsi ya Dan yang terakhir, cukupi kebutuhan air putih kalian Karena air putih ini tentunya berfungsi baik untuk mentransfer oksigen di dalam tubuh kita Jadi organ-organ kita ini memerlukan oksigen Untuk bisa oksigen nyampe ke organ-organ kita tentunya perlu juga bantuan konsumsi air putih yang cukup Oke sekian ya informasinya Ternyata cukup banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan penurunan dari kualitas sel telur Dan tentunya hal ini bisa dicegah dengan cara melakukan pola hidup yang sehat dan beberapa tips tadi Semoga informasinya bermanfaat Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih